Hai aku waktu ada promo 9-9 dari website under armor aku order satu running shoe ini baru aja nyampe perlu waktu sekitar tiga minggu dari order sampai barangnya nyampe ke tangan aku jadi ayo kita buka aja aku mau unboxing sekarang oke wah suga bye bye terus aku sudah dapat sepatunya Hai sekarang aku mau review penampakan dari sepatunya dulu ini turingan bagian atasnya seperti ini kalau di website-nya enggak dikasih lihat ujung talinya jadi aku agak like why is it gold waktu pertama kali dapatnya ternyata ujungnya gold and also this one bagian belakang ini ini juga warna gold dan di di bagian sini ada aksen-aksen goldnya yang ini mungkin enggak jelas di kamera tapi itu warnanya gold oke bagian sini itu form buat solonya form di bagian bawahnya ada ada rubber karet dilapisin kayak gitu seperti kebanyakan sepatuan dan armor soalnya kayak gitu bagian sini ada aksesori ada logo underarmor nya disini ya ini kalau kalian lihat ini warnanya pink jadi senada ya senada gitu dengan warna-warna yang ada di sini dengan yang di sini terus ini bagian atasnya sini bahannya itu kayak gitu dan agak stretch oke jadi liat nih stretch breathable pastinya terus di bagian sini juga ada tempat buat udara jadi kaki kita bisa bernafas lega waktu lari that's very good Soil dalemnya empuk dan kalau kalian baca di websitenya itu selalu dalamnya tuh tidak untuk dilepas pasang jadi ini udah built-in di dalam nggak bisa dilepas pasang terus yang aku khawatirin lagi adalah apakah sepatu ini gimana cara ngebersihin aku biasanya cuci sepatu tapi ini kan ada connect to my my run application jadi aku nggak tahu apakah ini bisa dicuci apakah kalau dicuci dia langsung nggak connect lagi dengan aplikasinya nggak tahu oke terus material yang di belakang di belakang sini itu adalah karet juga kita talinya cuma aksesoris aja komper cantik jadi sebenarnya ini sepatu slip-on aku sebenarnya lagi nggak terlalu yakin ya sama sepatu buat running atau sepatu buat fitness yang sleep-on tapi ini lumayan sih gripnya bagus bagian atasnya Oke yang aku khawatirin lainnya lagi itu tetap bagian bawah solnya ini karena aku takut dia lepas sol lapisannya semoga aja enggak aku mau bilang aku sudah coba pakai sepatunya kata review yang di websitenya itu mereka pada bilang kalau sepatunya itu kecilan jadi kata pada nyaranin kalau misalnya beli tipe hafer kamu ini belinya yang satu nomor lebih besar aku tuh harusnya tuh ukuranku adalah sekitar 38 aku pesan which is 7 jadi ini aku pesan yang 7 setengah dan ternyata ini aku pakai itu masih muat dan walaupun kayaknya ini masih nyisa sekitaran setengah cm nah sekarang aku mau coba connect sepatunya ke aplikasi sepatu map mayoran ya oke Oh nih sepatunya langsung ketemu aku mau connect your shoes are connected oke katanya tadi disurut up or move your shoes aku langsung pakai sepatunya gerak-gerakkan sepatunya dan selesai oh wow dia langsung ini ke map ini aku nanti akan coba lari tetap bisa merekam jarak kita pergi kemana-mana aja walaupun HPnya kita tinggal dan tidak terkoneksi ke butuh jadi nanti aku mau coba ya mau kasih lihat ke kalian hasilnya halo semuanya aku pagi ini habis lari aku jadi aku konekin aplikasi map mayorannya ke sepatu aku terus HPnya aku tinggal di rumah jadi aku cuman lari modal sepatu doang sama modal badan dan ternyata dia beneran nge-record running track aku dia bener-bener map my run jadi ngeliatnya disini di me nah ini dia nge-record dia nge-hitungnya dua nih aku liat run 16 minutes ago run 47 minutes ago sebenernya ini aku sekali jalan cuman aku tadi di tengah-tengah aku berhenti buat workout dulu buat squat dan segala macem tapi dan dia nggak record workout aku dia cuman bener-bener record lari aku oke ini kalau misalnya kita mau liat detailsnya klik disini aja dia akan ngasih liat semuanya oke kalau kalian yang jago lari karena aku masih masih noob kasih tau dong ini tuh foot strike angle itu apa sih dan itu fungsinya apa jadi review aku pakai sepatu ini buat lari adalah it's quite okay oh iya iklan sepatunya itu katanya dia ada zero gravity jadi waktu aku lari zero gravity nya oke aku ngerasa jadi kayak waktu lari itu nggak terlalu banyak beban kayak kita bounce nggak tahu apakah itu perasaan aku aja tapi kalau misalnya kalian merasakan hal yang sama coba kasih tau sebenernya di kaki kiri aku itu kayak ada masalah di bagian pelapa kakinya disini kalau misalnya aku latihan kaki pun pakai angkat beban atau apa dia pasti kayak kena cedera bagian sini dan waktu aku pakai ini itu juga masih berasa walaupun katanya dia solonya empuk tapi tidak mengurangi cedera aku oke so overall i love it i love the application it works well aku suka sepatunya juga sebenernya enak nanti next time aku beli sepatu aku nggak mau tergoda dengan yang ini ini sebenernya aku tahu ini akan menjadi masalah tapi aku tetep kekeh beli dan ternyata memang sesuai ekspektasi dia kalau menurut aku pribadi ya ini nggak nyaman untuk latihan kaki atau untuk lari kalau bentuk lidah sepatunya seperti ini well that's all my review i hope it's useful for you so ok selamat menikmati Terima kasih.